Ya baik pemirsa, kunjungan itu adalah sebagai pembelajaran alat komunikasi untuk siswa-siswi PAUD serta dalam mengisi acara gerak dan gaya. Berikut informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. PAUD Lab School, FTIK, UIN K. Heji Abdurrahman Wahid Pekalongen melakukan kunjungan yang tidak hanya seru tetapi juga edukatif bagi para siswa-siswi. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan pembelajaran tentang alat komunikasi serta mengisi acara gerak dan gaya di Batik TV. Dengan didampingi oleh para guru, siswa-siswi Lab School, UIN K. Heji Abdurrahman, menampilkan bakat dan kehebatan mereka dalam program gerak dan gaya yang membuat para siswa-siswi semakin bersemangat. Mereka diajak untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seperti senam, tari, pembacaan doa, dan hafalan surat. Selain menyenangkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih keterampilan motorik, koordinasi, dan kerjasama antar siswa-siswi. Kepala Sekolah PAUD Lab School Rahmah Sari mengungkapkan kebanggaannya atas kesuksesan acara ini. Kunjungan ini sebagai sarana yang efektif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi PAUD. Selain itu, acara gerak dan gaya juga memberikan efek positif dalam membantu perkembangan motorik dan keterampilan sosial anak-anak. Dirinya berharap kunjungan semacam ini dapat terus diadakan sebagai pendukung, pendidikan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi para siswa-siswi. Oke, hari ini saya, Miss Rahmah Sari, membawa rombongan dari PAUD Lab School FTIK UIN K. Haji Abdurahmanohid Pekalongan. Kegiatan hari ini adalah serangkaian dari kegiatan tema pembelajaran dengan tema alat komunikasi dan hari ini adalah puncak tema berkunjung ke BATI TV Pekalongan. Seperti itu. Ini untuk TK sendiri, beralah makan di mana? Oh iya, di PAUD Lab School FTIK UIN Kustur Pekalongan itu ada di dua lokasi. Yang pertama ada di kampus satu, yaitu di Jalan Kusuma Bangsa, Panjang, Kota Pekalongan. Kemudian Lab School yang ada di kampus dua, itu di Jalan Pahlawat, Kaciri. Nah, kami gedung PAUD Lab School itu ada di dalam komplek kampus. Jadi pesan-pesannya itu untuk kegiatan gerak dan gaya ini? Oke, untuk kegiatan gerak dan gaya yang merupakan program dari BATI TV, ini sudah luar biasa ya, sudah oke sekali. Kemudian untuk ke depan, semoga makin bisa menarik minat dari sekolah-sekolah lain sehingga banyak yang berkunjung ke sini dan asaran menjadi semakin oke. Rafid Fajri, BATI TV, melaporkan.